Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru habis dari acara wali mahan saudara wah padat banget jadi banyak yang WA ke saya ya mas saya punya dana 2 juta pengennya yang satu set saya nggak jual saya nggak jual yang harga-harga itu ya karena yang saya jual katakanlah divan dan sandaran 1.500.000 kasur 1.500.000 di total 3 juta gimana saya cuma punya uangnya enggak sampai 3 juta Mas saran saya beli kasurnya aja dulu ya beli kasurnya terus ditaruh di bawah sementara nanti kalau punya rezeki mau beli bedset mau beli ranjang besi mau beli di pangkayu ya tinggal nambah aja lu Mas katanya nggak boleh Anu ada di bawah springbed bukan nggak boleh emang secara saya emang itu diinjak-injak kalau di atas kan gini ya nggak mungkin di atas gini nggak mungkin jadi kalau banyak yang tanya itu kotak-kotak kecil apa sih Mas ini miniatur miniatur dari springbed springbed ini aslinya seperti ini kalau ini soalnya nggak ada yang video-in barusan istri eh anak manggil-manggil tumit ketika nginjak ini ya pas di lubangnya itu kan rasanya emang kasian ya makanya saya rekomendasikan ada di atas kecuali kasurnya memang tahan banting ini ada foam encasement terus rata-rata yang pernah ditanya di subscriber saya ya yang central silver gold imperium rata-rata yang sudah di pernah dibahas kalau yang belum dibahas sebenarnya banyak ya banyak ada ya rata-rata merek-merek top brand lah yang saya jual itu makanya kembali lagi beli kasur yang mahal tiga juta atau dua juta lima ratusan kalau yang satu juta lima ratusan gimana Mas ya standarnya biasa jadi ketika orang sudah pernah naik mobil mewah pas disuruh naik ya katakanlah Xenia Avanza enak yang ini ya karena kamu sudah pernah naik ini bilang enak kalau orang yang beli satu juta lima ratusan pas rata-rata kayak Xenia Avanza ini sudah bilang cukup enak ya enak kalau nambah ke atasnya ya tentu lebih enak lagi gitu makanya beli kasur yang yang mahal bawahnya yang murah-murah aja asal kuatnya divannya jati tiga juta empat juta kasurnya dikasih yang satu juta lima ratus enak enggak ya lebih mahal bawahnya ya kasurnya biasa aja nanti kesannya makanya kalau ada divan yang murah kasih kasur yang bagus itu lebih mantap ngas ini punya orang beli kasur ke saya anaknya enggak mau ini juga enggak beli ceritanya katanya tukar tambah sepeda bagi itu dikasih dipan nggak bisa bayar ini dijual lagi ke saya tak lihat ya kokoh jatinya full merah ya kokoh ukuran 160 jati itu belum dijadikan furnitur sudah mahal duluan ya dari usia pohon ya pernah saya motong dua gelondong jati ongkosnya 300.000 dijadikan dua senti yapan dua senti setengah di apa ya ada yang mobil kayak gerandong-gerandong katanya orang sini tuh dipotong puh mahal ini belum diapa-apakan udah mahal pemotongannya makanya kalau di finishing diproses ya lebih mahal lagi ya di tempat saya itu banyak pengrajin pengrajin Hai dipandipan jati ini cuma dikirimnya mentahan ke Bali enggak ada yang sampai finishing rata-rata mentahan disini Oke segitu dulu ya videonya tentang gimana sih Mas pengen beli kasur dananya tipis ya saya sarankan nabung atau beli kasurnya duluan ya supaya bisa tidur kalau beli divan dan ranjangnya nggak bisa ditiduri kalau mau beli yang langsungan mending enggak usahlah yang jadi satu langsungan enggak usah karena banyak kemarin dari Bondowoso ini Mas dipan saya nggak enak bunyi semua pirnya ya itu kan boksima saya kan enggak jual merk itu ya tipe-tipe gitu kan enggak jual kasihan pembeli saya nanti Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh